Intro Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada Bersama saya Alvin dari PT Gama Persada Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Dua layanan dari rangkaian Google Workspace Yaitu Google Form dan Google Drive Google Form merupakan aplikasi formulir digital Yang dapat digunakan untuk membuat survei Maupun ujian secara online Dengan hasil dan jawaban real time Sedangkan Google Drive merupakan layanan penyimpanan data Berbasis cloud dengan berbagai fitur yang memudahkan Anda Dalam mengakses dan mengolah data Sekarang mari kita mulai Ya Pada video ini saya akan menjelaskan Tentang Google Form Jadi pada sesi pertama ini saya akan menjelaskan tentang Google Form Sambil saya membuat contoh Membuat sebuah ujian Dengan Google Form Oke untuk sesi yang pertama ini saya akan menunjukkan Pertama-tama saya akan menunjukkan cara untuk masuk ke Google Form Seperti yang bisa dilihat disini ya Google Form tampilannya seperti ini di Home nya Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Google Form dengan berbagai cara Bukan cuma masuk ke Home nya saja ya Tapi nanti bisa masuk melalui beberapa cara gitu ya Yang pertama saya tunjukkan dulu untuk masuk ke Google Form yang pertama itu tadi Untuk bisa masuk seperti yang biasa kita hanya perlu mengetik form.google.com Kita masuk ke forms.google.com Jadi untuk forms ini sendiri merupakan rangkaian dari Google Workspace Google Docs gitu ya Jadi ketika kita buka itu nanti di link nya bisa dilihat disini ada docs.google.com Jadi kalau Bapak Ibu bukanya juga dari Google Docs atau dari Google Sheet Nanti bisa masuk ke Google Form juga gitu ya Di menu di sebelah kiri ini Selanjutnya Saya akan menunjukkan cara membuka Google Form supaya lebih cepat gitu ya Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu mau buka langsung Ini tanpa masuk ke halaman Home terlebih dahulu Ini bisa dengan mengetikkan forms.new di browser Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu cukup mengetik forms.new pada browser Bapak Ibu Nah kalau Bapak Ibu sudah klik forms.new nanti akan masuk ke halaman forms yang baru seperti ini ya Bapak Ibu ya Jadi tanpa harus masuk ke Home terlebih dahulu Kemudian klik new Ini sama aja ya Jadi kita akan masuk menjadi halaman baru dari Google Forms Selain itu kita juga bisa membuka dari Google Drive Google Drive bisa dilihat disini Ada tombol new di sebelah kiri atas di sebelah kiri atas di bawahnya Logo Drive Nah Bapak Ibu disini bisa mengklik Google Forms disini ya Jadi kalau mau masuk dari Google Drive juga bisa Atau Bapak Ibu bisa masuk dari Google Apps icon yang ada di sebelah kanan atas pada aplikasi-aplikasi Google yang lain gitu ya Jadi biasanya di setiap aplikasi Google atau di setiap fitur Google Google Workspace itu ada tombol Google Apps icon di sebelah kanan atas di sebelah logo Google ini ya Jadi bisa masuk ke semua fitur-fitur Google lewat sini Bisa pilih juga Google Forms disini lalu Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke Home nya Google Forms gitu ya Seperti ini Dan sama seperti kalau kita masuk melalui cara biasa gitu ya Dari yang forms.google.com tadi Kita akan diarahkan awal-awal ini ke Home nya dulu Ke Home page nya dulu Oke Oke yang pertama itu tadi cara-cara untuk membuka ya Saya close dulu semuanya Kita akan mulai dari awal lagi Seperti ini Ini adalah tampilan Home nya ya Jadi disini juga terdapat template-template yang Bapak Ibu bisa buat Nah template-template galeri ini Bisa Bapak Ibu gunakan Bila Bapak Ibu butuh contoh gitu ya Misalkan membuat contoh untuk event feedback Event feedback itu kusioner gitu ya Misalkan Bapak Ibu bisa gunakan ini Jadi tinggal ganti kata-katanya aja Atau mungkin ganti kontennya aja Karena formatnya sudah ada disini ya Nah disini juga ada template galeri Bapak Ibu bisa lihat ada banyak template disini Termasuk ada untuk buat quiz disini juga ada Dan masih banyak lagi ya Selain itu kita juga bisa buat template sendiri Yang bisa nanti digunakan untuk sendiri Atau untuk rekan-rekan di organisasi yang sama ya Yang menggunakan Google juga Menggunakan layanan Google juga gitu ya Oke Selanjutnya Tadi kita sudah membahas tentang Cara membuka Google Drive Sekarang kita akan Membahas tentang Bagaimana cara membuat quiz dari Google Form ini ya Jadi Saya akan Menjelaskan fitur-fitur Google Forms Melalui sebuah contoh Jadi contoh yang kali ini saya akan buat adalah Sebuah quiz Yang dibuat menggunakan Google Form Quiz ini maksudnya sebuah ujian gitu ya Sebuah ujian Yang dibuat menggunakan Google Form Oke Saya tunjukkan disini untuk membuat Saya akan membuat Menggunakan template kosong ya Jadi kita tidak menggunakan template yang disediakan Kita mulai dari 0 Yang akan buat Dari kosong Nah Pertama saya akan mengganti nama Formnya ya Ujian Sejarah Kelas Sebelas Ini saya menggunakan contoh Untuk membuat ujian dengan Google Form Disini Ini judul dari section ya Jadi ini adalah section pertama Section pertama ini Nanti berisi identitas Jadi nanti Di section pertama ini Siswa akan mengisi Identitasnya gitu ya Karena ini bentuknya ujian Jadi saya Tujuannya adalah ke siswa gitu ya Disini nama Yang pertama Kemudian Tipe jawabannya Kita bisa pilih Disini ada banyak Saya pilih disini Short answer Sebagai Tipe jawaban dari nama Lalu saya klik Require Disini Require disini Berarti Pertanyaan ini Wajib diisi Ya Karena nama itu Biasanya penting ya Untuk Data Jadi saya buat wajib diisi Nanti Semua yang ada di identitas ini Saya akan buat Requirednya Saya aktifkan Requirednya Jadi semua Wajib diisi ya Oke Untuk membuat Pertanyaan baru Klik disini ya Di sebelah kanan Dari pertanyaan Ada icon tambah Bisa di klik Disini saya akan Memasukkan NIS Atau nomor induk siswa Tipe jawabannya Saya akan gunakan Short answer lagi Requirednya Saya nyalakan lagi Dah Disini Perbedaannya Saya akan Memasukkan Response Validation Response Validation ini Adalah Kondisi Dimana Pertanyaan ini Harus dijawab Jadi Apakah pertanyaan ini Harus dijawab Seperti apa Apakah Memenuh kriteria Tertentu Ini Dapat Menggunakan Response Validation Ini Jadi Dipada Kriterian IS Ini Karena Namanya juga Nomor Jadi saya harus Masukkan Number Saya Masukkan kriterianya Is Number Is Number Berarti Semua Harus Berupa Nomor Inputnya Jadi ketika Nanti siswa Saya Misalkan Memasukkan Huruf Nanti akan Ditolak Karena tidak sesuai dengan Ketentuan gitu ya Di sebelah Kanan ini Ada isian Ini Kita Bisa Mengisi Warning Yang akan Muncul Apabila Si Pengisi Form ini Tidak mengisi sesuai dengan validasi Yang ditentukan gitu ya Di sini saya mengisi NIS Harus berupa angka Lalu Kalau sudah Kita bisa klik Add Question Untuk Pertanyaan Selanjutnya Di pertanyaan Selanjutnya Saya Akan Menggunakan Pertanyaan Baik Sebelum ke Pertanyaan selanjutnya Saya juga mau menjelaskan sedikit Tentang Thames Jadi Di sini Ada Di sini Di sebelah kanan atasnya Ada Thames Ada Preview Ada Setting Kita akan coba Dulu Untuk Mengganti Thames Di sini Di sini Saya bisa Mengganti Header Jadi Header Di kepala Formnya ini Kita bisa Mengganti Gambar Jadi Saya bisa Memasukkan gambar Bisa Dengan gambar Yang sudah disediakan oleh Google Ada di sini Ada banyak ya Ada beberapa Tema Lalu Kita Bisa juga Mengupload Gambar Dari Komputer Atau Laptop Bapak Ibu Masing-masingnya Atau perangkat lain Atau dari Google Photos Ini bisa terkoneksi Melalui ponsel Bapak Ibu Yang mungkin Kalau ada Aplikasi Google Photos Itu bisa Disimpan di situ Lalu nanti bisa Bisa diambil juga Disini Nah Saya Akan menggunakan Gambar yang sudah Ada Jadi saya akan memilih Gambar ini ya Nah Bisa Bapak Ibu Lihat Disini Begitu kita ganti Gambarnya Otomatis Backgroundnya Juga berubah Mengikuti Tema dari Gambarnya itu Sendiri gitu ya Kita bisa juga Ganti warna-warna Temanya Backgroundnya Kita bisa ganti Sesuai dengan selera Dan Font Font ini Font tulisannya Bisa kita ganti juga Jadi Untuk Theme itu Kita bisa ganti Model dari Model atau Bentuk Atau Style gitu ya Dari form yang Kita mau buat Gitu ya Bapak Ibu Oke Lanjut lagi Kepertanyaan Kepertanyaan Saya akan Masuk ke Pertanyaan Yang Ketiga ya Untuk Identitas Ini Pada Identitas Ini Saya akan Memasukkan Setelah NIS itu Saya akan Memasukkan Tanggal 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 Ujian Kita pilihnya Tipe jawabannya Date Di sini ya Supaya Nanti siswa Memasukkannya Hanya dalam format Tanggal Jadi ada Date dan ada Time di sini Itu untuk Memastikan bahwa Yang mengisi form Nanti Hanya Mengisi Sesuai dengan Yang diminta Gitu ya Requirednya Saya isi Requirednya Saya aktifkan Semua Jadi Nanti data yang masuk Semua seragam Berupa jam Jadi jangan ada yang Tulisnya 14 Desember Tapi ada yang Satu lagi 14 2 Eh 14 Bulan 12 Atau 2021 Ada yang 21 aja Ada yang 2021 Jadi semua nanti Mengisi tanggal Maupun jam Itu seragam Jam juga ada yang 13 Ada yang 1 siang Itu kita Hindari Seperti itu Jadi ada juga Disini dibuat Tipe jawabannya Date 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 And Time Ini fungginya untuk itu Oke Selanjutnya Untuk Identitas Yang terakhir Saya Akan Membuat Menggunakan molecule Dropdown Tipe jawabannya dropdown Saya masukkan dulu Ini Nompanya Dropdown Pertanyaannya adalah Kelas Kelasnya Kelas berapa 11 11A 11B 11C atau 11B jadi disini kelasnya kelas berapa bisa dilihat disini nanti pada tampilan pengisi formulir itu akan munculnya drop down, jadi dia klik akan muncul pilihan-pilihannya gitu ya dia cuma perlu klik aja dia di kelas mana, jadi dia tidak perlu mengaktik lagi sama seperti tadi, required nya juga saya isi seperti itu nanti selanjutnya kita akan membuat section baru untuk membuat soalnya sampai disini dulu video penjelasan kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.